قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan Pada Allah Salawat dan salam Mungkin-mungkin tercurah pada dujungan kita Nabi Musa Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada subuh hari ini Kita kembali Melanjutkan pembahasan Bulugul Maram Karya Imam Ibn Hajar Masih membahas Seputar sholat Kita mulai hari ini Dengan hadis Di buku terjemahan Nomor 277 Saking Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Yang kemarin yang di depan-depan Belum dapat buku Depan dulu sini Depan dulu sini Selamat menikmati Baik kita lihat Hukum atau keutamaan Membersihkan kotoran dari masjid Masih kaitannya dengan masjid Keutamaan Mengeluarkan kotoran dari masjid Moga dibaca Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Kita lihat Rasulullah s.a.w mengatakan Diperintahkan kepadaku Diperlihatkan kepadaku Pahala-pahala Umatku Sampai pahala Seseorang yang membuang Kotoran dari masjid Al-Qadah Dalam hadis Itu maknanya Kotoran yang nampak Bisa jadi debu Dan yang lainnya Dia bersihkan Atau dia keluarkan Dari masjid Nah faedah yang bisa kita ambil Dari hadis ini Satu Kita diperintahkan Menjaga Kebersihan masjid Kita diperintahkan Menjaga kebersihan masjid Yaitu disapu Dihilangkan kotoran Dipel barangkali Kemudian faedah yang berikutnya Boleh saja Ada petugas Pembersi masjid Karena kalau Serahkan pada jamaah saja Belum tentu bisa Boleh saja Ada petugas Pembersi Masjid Nanti dia Lihat Waktu-waktu tertentu Bersihkan Sebelum waktu sholat Bersihkan Termasuk juga Yang paling sering kotor Toilet Kamar mandi Apalagi sudah dipakai Banyak orang Masjidnya pinggir jalan Tempat orang transit Tempat orang buang hajat Itu lebih diperhatikan lagi Kemudian Faedah berikutnya lagi Amalan Akan ditampakkan Pahala amalan Akan ditampakkan Pada setiap manusia Pahala amalan Akan ditampakkan Pada setiap manusia Kemudian Faedah yang terakhir Jangan menganggap Remeh Amalan yang sedikit Jangan menganggap Remeh Amalan yang sedikit Karena coba lihat Disini nanti Ini punya pengaruh Di akhirat Kelak Ini punya pengaruh Besar Ditampakkan Di hadapan orang Yang punya amalan ini Walaupun Cuma kotoran Yang dia keluarkan Dari Masjid Bahkan orang Yang bersih-bersih Masjid Punya keutamaan Tersendiri Kalau dilihat Dari hadis ini Nah intinya Hadisnya Para ulama Ada yang doifkan Namun tadi Dikatakan oleh Sebagian ulama Lagi seperti Kata Ibnu Khuzima Hadisnya sahih Namun hadis ini Didoifkan oleh Bukhari Tirmidhi Kurtubi Juga oleh Ibnu Hajar tadi Hadis ini Dianggap bermasalah Nah sekarang Kita lihat lagi Hadis berikutnya Hukum Tahiyatul Masjid Bisa dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Abu Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Apabila Di antara kalian Masuk ke dalam Masjid Maka Janganlah Ia duduk Hingga Salat 2 Salat 2 Salat 2 Berikan 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 catatan Di situ Di sini Yang dimaksud Masjid Yaitu yang Dikhususkan Untuk Salat 5 waktu Di situ Di khususkan Masuk di situ Tidak Ada anjuran Untuk Tahiyatul Masjid Atau Musulah Rumah Ini Tidak Masuk Nah Faidah Bisa kita Ambil Dari Hadis Menurut Kebanyakan Ulama Salat Tahiyatul Masjid Dihukumi Sunnah Dihukumi Sunnah Sedangkan Meninggalkannya Dihukumi Makroh Sedangkan Meninggalkannya Dihukumi Makroh Kecuali Ada Uzur Dosa atau Tidak Berarti Kalau Ditinggalkan Tidak Dosa Namun Baiknya Tetap Salat Tahiyatul Masjid Kemudian Faidah Yang kedua Solat Tahiyatul Masjid Itu Dua Rokaat Solat Tahiyatul Masjid Itu Dua Rokaat Mau Mengerjakan Lebih Daripada Itu Juga Boleh Karena Dua Rokaat Sudah Masuk Dalamnya Nah Sekarang Seperti Kemarin Kita Telah Bahas Di Malam Kemis Boleh Ketika Faidah Ketiga Boleh Ketika Masjid Langsung Mengerjakan Solat Rokat Atau Mengerjakan Solat Dua Rokaat Lainnya Maka Tahiyatul Masjid Sudah Masuk Di Dalamnya Jadi Niatannya Pokoknya Cuma Dua Rokaat Dia Masuk Masjid Mengerjakan Dua Rokaat Bisa Jadi Niatannya Tahiyatul Masjid Itu Sendiri Bisa Langsung Mengerjakan Dua Rokaat Rokaat Tip Atau Langsung Mengerjakan Solat Fardu Niatannya Niatannya Cuma Dua Rokaat Yang penting Dia masuk Dua Rokaat Dia Mau pakai Niat Tahiyatul Masjid Langsung Boleh Mau Langsung As Niatannya Sudah Dalamnya Oh Saya Solat Fardu Sudah Ada Taitul Masjid Juga Di Dalamnya Misalnya Karena Sudah Iqomah Langsung Solat Fardu Itu Itu Juga Boleh Terus Fahidah Berikutnya Lagi Kalau Bentuknya Ketika Masjid Kalau Bentuknya Ketika Masjid Adalah Solat Jenazah Sujud Tilawah Sucud Syukur Atau Solat Satu Rokaat Maka Tidak Disebut Tahiyatul Masjid Apa Saya Rinjian Solat Jenazah Kan Bentuknya Bukan Berapa Rokaat Namun Berapa Kali Takbir Berarti Belum Cukup Atau Sujud Tilawah Cuma Sujud Atau Bentuknya Cuma Sujud Syukur Atau Solat Satu Rokaat Misalnya Witir Maka Belum Dapat Pahala Solat Tahiyatul Masjid Karena Itu Tidak Bentuknya Rokaat Atau Kurang Dari Dua Rokaat Minimalnya Dua Rokaat Terus Feda Berikutnya Lagi Hadiskan Tadi Katakan Cuma Masuk Masuk Tayatul Masjid Berarti Jika Masuknya Berulang Kali Kedalam Masjid Maka Tetap Disyariatkan Maka Tetap Disyariatkan Salat Salat Tahiyatul Masjid Berulang Kali Nah Tadi Masuk Salat Tahiyatul Masjid Terus Keluar Buang Hajat Keluar Balik Lagi Masuk Sudah Wudhu Lagi Salat Tahiyatul Masjid Terus Dia keluar Lagi Sarapan Mau ada Perlu Ngambil Sapu Dalam Masjid Tahiyatul Masjid Lagi Keluar Lagi Terus Masuk Lagi Ada Yang Lupa Lagi Lupa Jemput Pak Parjo Misalnya Pak Parjo Ditinggal Ambil Beliau Terus Solat Apa Tadi Tahiyatul Masjid Lagi Ulang Kali Masuk Berulang Kali Masuk Tetap Ada Tentunan Solat Tahiyatul Masjid Sunnah Namun Kalau Melakukan Berulang Kalipun Tidak Masalah Terus Ini Berikutnya Lagi Ketika Khutbah Jumat Ketika Imam Sudah Naik Mimbar Khutbah Jumat Ketika Imam Sudah Naik Mimbar Khutbah Jumat Tetap Ada Anjuran Solat Tahiyatul Masjid Tetap Ada Anjuran Solat Tahiyatul Masjid Jadi Dia Masuk Imam Sudah Naik Mimbar Lagi Khutbah Ini Boleh Tidak Saya datang Tahiyatul Masjid Dulu Baru Duduk Malah Justru Diperintahkan Tahiyatul Masjid Dulu Rakaatnya Ringan Tidak Usah Lama Lama Baru Kemudian Dia Dengarkan Khutbah Tetap Ada Anjuran Tahiyatul Masjid Tidak Langsung Duduk Namun Rata-Rata Jamaah Kita Tidak Paham Ini Datang Langsung Duduk Wah Tidak Khutbah Langsung Duduk Padahal Masjid Itu Bukan Tempat Biasa Butuh Dihormati Minimalnya Dua Rakaat Terus Fahidah Berikutnya Lagi Jika Duduknya Terlalu Lama Ketika Masuk Masjid Jika Duduknya Terlalu Lama Ketika Masuk Masjid Lalu Tidak Mengerjakan Sholat Tahiyatul Masjid Lalu Tidak Mengerjakan Sholat Tahiyatul Masjid Maka Sholat Tersebut Jadi Luput Karena Dia masuk Langsung Duduk Wah Saya lupa Tadi Ya sudah Tidak Usah Sholat Tahiyatul Masjid Terus Fahidah Yang terakhir Tidak Ada Kodok Untuk Sholat Tahiyatul Masjid Yang Luput Tidak Ada Kodok Untuk Sholat Tahiyatul Masjid Yang Luput Sudah Duduk Lima Menit Tadi Waduh Saya lupa Ada Kodok Saya perlu Ganti Tidak 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 Perlu Nah Poin Poin Tadi Disebutkan Imam Nawawi Dalam Al-Majmuk Syarra' Al-Muhadzab Itu Kaitannya Dengan Sholat Tahiyatul Masjid Sekarang Kita Lihat Sifat Sholat Tata Cara Sholat Yang Ini Dijelaskan Dari Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Monggo Dibaca Hadis Yang Pertama Tentang Musik Fis Sholatihi Orang Yang Jelek Dalam Sholat Baca Hadis Dari Abu Ria Al-Majmuk ko-kohiana tuba pak hatta tak tadila pak iman ko-kohi harga tak tadiman hatta tak tadila ko-kohi man tuba jubhatta tak ma'inna sajidah tuba pak hatta tak ma'inna jalisa tuba jubhatta tak ma'inna sajidah Terus hadis 280 Indah Ahmada Terus bawahnya lagi hadis 281 Wali Ahmada Wali Ahmada Wali Ahmada Sesungguhnya Nabi SAW bersahda Jika kau Tidak mengerjakan syolat Maka sempurnakanlah Budul Lalu bacalah Al-Quran Yang mudah bagimu Lalu rukuklah Hingga kau tenang Tumatilah dalam rukuk Kemudian Bacalah hingga kau Tegak berdiri Lalu Sujudlah Hingga kau tenang Dalam sujud Kemudian Bacalah Hingga kau tenang Dalam sujud Lalu sujudlah Hingga kau Merasa tenang Dalam sujud Lakukanlah hal itu Dalam solatmu seluruhnya Dikeluarkan oleh Imam tujud Dapatnya Menurut Riwayat Al-Qur'i Menurut Ibnu Majah Dengan syarat Dari muslim Hingga kau Tenang Berdiri Hal yang serupa Didapatkan Dalam hadis Rifa'ah Bin Rafi Menurut Imam Ahmad Dengan syarat Hingga kau Merasa tenang Sediri Menurut Imam Ahmad Disebutkan Tenang Berdiri Hingga Engkau Merasa Tenang Berdiri Menurut Imam Ahmad Disebutkan Maka Tegakkanlah Tulang Hingga Tulang-tulang Itu Kembali Seperti Semua Baca Lagi 282 283 284 Wamin Asari Wabida Uda Min Hadidi Rifa'ah Tabdi Rofi'i Inaha Lantatimba 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 Solatu Ahadikum Hatta Yusbihul Kudu'a Kama Yukabbir Allah Yukabbir Allah Wa Yukabbir Wa Yusniya Alaihi Wafiyah Wa Inkana Ma'aka Kur'an Fatah Wa Ila Fah Mah Dillah Rakib Wakabbir 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 Meru Riwayat Imam Anasai Dan Abu Dawud Dari hadis Rifa'ah Bin Rafi'i Disebutkan Sungguh Tidak sempurna Solat Seseorang Di antara Kalian Kecuali Dia Menyempurnakan Mulu Sebagaimana Yang diperintah Yang diperintahkan Oleh Allah Kemudian Ia Takbir Dan Memuji Allah Dalam Hadis Itu Disebutkan Jika 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 Tidak Maka Bacalah Takmin Alhamdulillah Takbir Allahu Akbar Dan Tahir La Ilaha 283 283 Wali Abu Dawud Menurut Riwayat Abu Dawud Disebutkan Kemudian Bacalah Al-Fanehah Dan Apa Yang Dikadami Oleh Allah 284 Wali Bedi Iban Tumab Iban Sita Menurut Ibnu Iban Disebutkan Kemudian Bacalah Setehendakmu Baik Sekarang kita Lihat Sifat Solat Nabi Sallallahu Asallam Yang ini Beliau Ajarkan Langsung Lewat Lisan Beliau Hadis Ini Disebut Hadis Musi Fis Solat Tihi Orang Yang Solat Itu Jelek Namanya Hadis Al-Musi'a Al-Musi'a Orang Orang Yang Jelek Dalam Solatnya Karena Nabi Nabi Suruh Orang Dalam Kisah Ini Itu Solatnya Diulang Beberapa Kali Baru Nanti Dia Minta Diajarkan Solatnya Langsung Oleh Nabi Sallallahu Karena Nabi Sallallahu 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 Bilang Ulangi Lagi Dia Bilang Pada Nabi Sudahlah Saya Nyerah Saja Kenapa Nyerah Ini Solat Saya Sudah Paling Bagus Ini Sudah Solat Paling Bagus Kemudian Akhirnya Sudahlah Ajarkan Saya Saja Cara Solat Yang Benar Itu Bagaimana Nah Baru Rasulullah Sallallahu Sampaikan Tata Cara Solat Seperti Di Hadis Tadi Dan Para Ulama Jadikan Hadis Ini Sebagai Dalil Untuk Rukun Solat Jadi Ini Dalil Untuk Rukun Solat Yang Disebutkan Dalam Dalil Ini Nanti Ini Mas 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 Rukun Solat Rukun Solat Itu Kalau Ditinggalkan Solat Batal Tidak Bisa Diganti Dengan Sujud Sahui Kalau Ditinggalkan Solat Jadi Batal Tidak Bisa Ditutup Dengan Sujud Sahui Saya Lupa Baca Al-Fatihah Langsung Turun Rukun Allahuakbar Dia Diam Saya Gitu Tidak Baca Al-Fatihah Harus Turun Rukun Solat Batal Kalau Dia Tidak Balik Baca Surat Al-Fatihah Lagi Harus Dia Balik Baca Al-Fatihah Baru Kemudian Turun Rukun Lagi Berarti Harus Kembali Ah Saya Lupa Al-Fatihah Sudahlah Saya Tutup Dengan Sujud Sawi Saja Tidak Bisa Karena Masuk Rukun Solat Nah Hadis Rujukannya Dua Hadis Hadis Mesif Solat Ini Dua Hadis Yang Pertama Abu Hurairah Yang Kedua Dari Hadis Rifa'ah Bin Raufi' Hadis Ada Dua Dari Hadis Abu Hurairah Yang Kedua Dari Hadis Rifa'ah Bin Raufi' 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 Ada pun orang yang jelek sholatnya ini Ketika itu yang Nabi Sallam Tegur Ini Bernama Kolat Bin Raufi' Kholat Bin Raufi' Bukan Khalid Disini Kholat Tadi Disuruh Ulang Berulang Kali Irji' Fasolli Fa'inna Kalam Tosolli Nah Lihat Kita Lihat Dulu Fa'idah Yang Bisa Diambil Sebelum Sholat Disyaratkan Berwuduh Sebelum Sholat Disyaratkan Berwuduh Dan disini Diperintahkan Menyempurnakan Wuduh Dan disini Diperintahkan Menyempurnakan Wuduh Nah Kali ini Coba Dicatat Dulu Ada 17 Rukun Sholat Ada 17 Rukun Sholat Nanti Penjelasan Lengkapnya Baru Pekan Depan Ada Berapa Tadi 17 1 Niat 2 Takbir Ratul Ikhram 3 Berdiri Berdiri Bagi Yang Mampu Untuk Sholat Wajib Berdiri Bagi Yang Mampu Untuk Sholat Wajib Yang Keempat Membaca Al-Fatihah Yang Kelima Rukuk Yang Yang Keenam Tomak Nina Ketika Rukuk Yang Ketujuh Iktidal Yang Kedelapan Tomak Nina Ketika Iktidal Tomak Nina Ketika Iktidal Yang Kesembilan Sujud Dua Kali Yang Kesepuluh Tomak Nina Ketika Sujud Yang Kesebelas Duduk Antara Dua Sujud Yang Yang Kedua Belas Tumak Nina Ketika Duduk Antara Dua Sujud Yang Tiga Belas Tashahud Akhir Yang Keempat Belas Duduk Ketika Tashahud Akhir Yang Keempat Solawat Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Enam Belas Salam Tujuh belas Berurutan Coba diulang Satu Niat Dua Takbir Ratul Ihram Tiga Berdiri bagi yang mampu Dalam Solat Fardu Terus Yang Keempat Membaca Al Fatihah Yang Kelima Rokok Yang Keenam Tumak Nina Ketika Rokok Yang Ketujuh Iktidal Yang Kedelapan Tumak Nina Ketika Iktidal Yang Kesembilan Sujud Dua Kali Yang Kesepuluh Tumak Nina Ketika Sujud Terus Yang Kesebelas Duduk Antara Dua Sujud Yang Kedua Belas Tumak Nina Ketika Duduk Antara Dua Sujud Yang Ketiga Belas Tashahud Akhir Empat Belas Duduk Ketika Tashahud Akhir Lima Belas Salawat Pada Nabi Sallallahu Sallam Enam Belas Salam Tujuh Belas Berurutan Yang Tadi Lima Belas Salawat Pada Nabi Sallallahu Sallam Ketika Tashahud Akhir Lihat Kalau ini Rukun Itu nanti Dijelaskan Dalam Hadis Tadi Nanti Tambah Hadis Abu Humayt As-Said Maka Harus Ada Dari Niat Takbir Ratul Berdiri Bagi yang Mampu Dalam Surat Farduh Berarti Kalau Surat Sunnah Tidak Masalah Kalau Tidak Berdiri Walaupun Mampu Baca Al-Fatihah Baca Al-Fatihah Wajib Baca Surat Pendek Sunnah Kalau Surat Pendeknya Salah Surat Selain Al-Fatihah Salah Salat Tetap Sah Yang penting Al-Fatihah Benar Ada Ruko Terus Ada Tumak Nina Tumak Nina Berapa Kali Nomor 7 Nomor 8 Nomor Nomor 10 Nomor 12 Berapa itu 6 8 10 12 Empat Kali Tumak Nina Nah Si Kholat Bin Rafiq Tadi Kekurangannya Tumak Nina Namun Gerakan Gerakan Yang lain Juga Dianggap Masalah Karena Tidak Ada Tumak Nina Nanti Kita Jelaskan Ringkasnya Terlalu Cepat Itu Tidak Tumak Nina Kalau Tidak Terpenuhi Kadarnya Nanti Disebut Tidak Tumak Nina Sehingga Salatnya Jadi Masalah Wallahu Alam Bisawab Sampai Di Pembahasan Hadis Abu Hurir Dan Rifah Bin Rafiq Monggo Jika Ada Pertanyaan Ada Belum Dapat Kitab Pulau Gelmarom Ada Masa Angga Masa Angga Sudah Tadi Coba Tanya Yes Pada Suatu saat Saya Pernah Selat Dua Orang Pertama Saya Berjalan Terus Ada Lagi Setelah Selat Selat Selesai Terus Jangan Jadi Jangan Solat Apa Solat Sendirian Dulu Terus Ada Makmum Datang Jangan Sebelah Kanan Imam Sebelah Kiri Terus Ada Jamah Baru Datang Dia Sebelah Kiri Imam Ia Paham Berarti Solat Harusnya Dia Tarik Jenengan Mundur Kebelakang Atau Imam Mundurkan Dua-duanya Kebelakang Jadi Imamnya Langsung Gini Aja Sudah Kebelakang Kalau Paham Ya Malah Emosi Itulah Kalau Rangaci Ya Sudah Dibiarin Sah Solat Atau Imamnya Maju Kalau Ada Tempat Di Depan Gerak Maju Lagi Imamnya Yang Maju Nah Lantas Dua Tadi Rapatkan Mudah-mudahan Faham Jangan-jangan Dia Kabur Juga Imamnya Saya Kabur Ini Ada Lagi Ya Kalau Tadi Dia Dia mampu berdiri Namun Karena Solat Sunnah Ah Saya Capek lah Saya Milih Duduk Aja Maka dia Solat Gini Misalnya Pakai kursi Ini Merokok Lebih Rendah Daripada Berdiri Tunduk Sedikit Sujud Lebih Rendah Lagi Sujud Lagi Gitu Kalau Dalam Keadaan Duduk Kalau Di tempat Tidur Nanti Keadaannya Tinggal Perhatikan Lagi Duduk Lagi Duduk Tunduk Lagi Gitu Lagi Maik Waalaikumsalam 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 Imam sudah Baca Surat Pendek Imam sudah Baca Surat Pendek Dari Dari Solat Ketika Sudah Posisi Rukok Kita Terlalu Datang Posisi Rukok Terlalu Datang Dapat Rukok Dapat Satu Rukok Dalilnya Adik Abu Bakro Abu Bakro Masjid Dalam Keadaan Sucud Sebelum Masuk Sof Karena Dia sudah Tahu Kalau dapat Dirukuk Dapat Satu Rukaat Maka Dia Rukuk Sebelum Masuk Sof Biar Tidak Telat Kemudian Dia Jalan Sambil Rukuk Sampai Masuk Sof Lantas Dia ikut Solat Bersama Nabi Sallallahu Wai Sallam Iya Dia Takbirat Lihram Dari Belakang Pokoknya Jelas Dia Dari Belakang Itu Solat Masuk Dalam Keadaan Rukuk Sampai Di Sof Terus Ikut Imam Nah Disini Diambil Pemahaman Karena Nabi Sallallahu Tidak Salahkan Yang Itu Yang Tadi Dapati Rukuk Namun Salahkan Dia Rukuk Dari Belakang Sof Itu Jadi Dalil Terus Yang Pertama Tadi Imam Sudah Baca Surat Pendek Kalau Keyakinannya Bacaan Imam Jadi Bacaan Untuk Mak Maka Tidak Perlu Lagi Baca Al-Fatihah Sudah Ditanggung Imam Namun Kalau Keyakinannya Mak Maha Harus Baca Al-Fatihah Lagi Berarti Kalau Masih Ada Kesempatan Baca Al-Fatihah Mak Maha Baca Al-Fatihah Namun Kalau Cuma Kemampuannya Baca Satu Ayat Saja Berarti Baca Al-Fatihah Sudah Ditanggung Imam Karena Setelah Itu Mau Rokok Sama Seperti Ketika Dia Dapati Imam Rokok Kan Tidak Ada Kesempatan Baca Al-Fatihah Maka Sudah Ditanggung Siapa Imam Gitu Ada Lagi Dari Dari Anjir Dari 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 jeningan lagi dua rakaat sediatan nggak bisa karena sunnah ubah kewajib nggak boleh kalau wajib turunkan ke sunnah boleh jeningan tetap shalat sunnah rawatif tadi Mbak Diyah Isya itu sudah nanti dia ikuti jeningan jahirkan suara nanti dia ikuti tapi jeningan setelah dua rakaat salam dia tinggal lanjutkan sendiri Hai baik terus Pak Dungu Hai Waalaikumsalam kalau imam sudah rokok langsung rokok yang kurang dari al-fatiha nanti ditanggung imam itu yang pertama yang kedua katanya dengan makhluk yang terlambat tiga lagi yang ikut di sebelah kanan saya dia agak penggang apakah boleh kita untuk merapatkan boleh boleh tarik dia sambil menarik boleh gerakan seperti ini tidak batal Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada bisa tanyakan hadis nomor 271 mengapa ada yang mengandalkan korek tapi ada yang mengandalkan korek apa-apa karena hadis selanjutnya ini membicarakan ditampakkan bagi kalau ini pahala ditampakkan bagiku dosa dari umatku yang dimana dia hafal Al-Quran kemudian dia lupa dianggap dosanya sangat-sangat besar para ulama kritik ini kok lupa Al-Quran saja dosanya lebih besar gitu dosanya sangat-sangat besar padahal Nabi SAW pernah lupa satu ayat namun tidak dianggap masalah maka dari sisi teksnya salah Allah dan dari sisi riwayat hadis ini ada illah illah itu cacat Hai ya imam bukori ngatakan toib ya Imam Ibnu Hajar juga demikian tidak menyetujui hadisnya karena ada dari sisi teksnya dari sisi ada perowinnya juga situ yang bermasalah kalau sebentar saja langsung diberi lagi berarti belum duduk Terima kasih kemudian yang ketiga tentang bahasa mahrum kemis mengapa para ulama atau perempuan yang senang biasa mengistimewakan surat yasin bahkan di suatu saat ya kadang-kadang memenjang ada suatu rejah dan sebagainya dibagakan surat yasin pohon cenderata terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karena banyak hadisnya membicarakan tentang keutamaan surat yasin namun nggak diteliti padahal itu sejatinya hadis to'if kurang diteliti sehingga cuma Oh tahu ada hadisnya terus amalkan sejuk kayak gitu itulah akibatnya memperhatikan hadis to'if apalagi baca di di masjid-masjid fatal lagi hadis doibnya dibaca di masjid fatal karena harus diberikan keterangan nah kurangnya disitu umat kita taunya baik-baik Oh ternyata hadisnya bermasalah kayak hadis tadi Hai ada lagi satu ya dengarkan azan dulu baru sholat tayatul masjid baru duduk ini lagi sholat lima waktunya berdiri dulu kalau gitu nunggu baru tayatul masjid baru duduk datang nggak boleh duduk langsung lagi lagi dengar azan berdiri tidak dianggap tidak sopan tidak malah duduk langsung yang dianggap tidak sopan itu kalau kaitannya dengan masuk masjid duduk langsung dianggap tidak sopan pada mesjid-mesjid mesti ditahiyatin yaitu dihormati berdiri dulu nunggu jawab azan terus langsung masuk tayatul masjid dulu baru kemudian duduk yang tadi setelah sholat jumat ada yang khutbah sudah mulai tapi ada yang langsung telah menang tapi ada keterangan lain kepada Pak Ustadz kering mengutamakan bahwa sholat sunat tadi lebih baik ditinggalkan daripada eh maksud saya lebih mengutamakan mendengarkan khutbah karena wajib iya dia lebih mendengarkan khutbah berarti sholat ayatul masjidnya dilakukan namun ringkas tidak lama-lama gitu jadi sholat ayatul masjid kalau salahnya fatal sampai merubah makna ya berarti ulangi sholat kalau tidak fatal parah berarti sholatnya dianggap sah lihat dulu salahnya dimana Nah kalau itu fatal berarti ulangi sholat atau enggak bermakmum di belakangnya tahu tahu nanti imami harusnya daripada dia dipilih jadi imam Hai cekup je ya hukumnya mengamalkan hadis doib nggak boleh karena hadis doib bukan hadis Hai hadis doib bukan saking nabi demikian kita cukupkan setelah ini sholat isroh jangan lupa dan hari Rebu yang mau ikut daurah bisa daftarkan diri nanti mulai jam 11 siang hari Rebu tanggal merah libur isroh mi'ras nanti setelah itu bisa datang langsung jam 11 kajiannya sampai malam kemis ya nanti bawa buku 76 dosa besar kalau belum punya insya Allah akan disediakan demikian kita cukupkan tetap kalian doa ke peraturan majlis subhanakallahumma bihamdika syadu'ala ilaih ilaih anta astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh